Pemenikah, Atta Halilintar pernah dekat dengan 5 perempuan ini Siapa yang tak kenal sosok Atta Halilintar berhasil menyapet peradikat sebagai pemilik channel Youtube dengan subjek terbanyak di Asia Tenggara Membuat nama Atta Halilintar dikenal oleh kalangan milenial dengan gen Z Namun dibalik prestasinya, Atta seringkali menuai sorotan terkait kehidupannya Tak terkecuali soal pernikahannya Putra sulung keluarga Ken Halilintar ini akhirnya resmi melepas masalah jengnya usai mempersunting Aural Hermansah pada Sabtu 34 kemarin Keduanya melangsungkan pernikahannya mewah di Hotel Oroflos Kuningan, Jakarta Selatan Hajatan besar pasangan fenomenal ini pun sukses menyita perhatian masyarakat Indonesia Sebelum resmi menikah, Atta rupanya sering dikabarkan menjalin kedekatannya spesial dengan beberapa perempuan Berikut pop Bella telah merangkum deretan perempuan yang pernah digosipkan dengan Atta Halilintar Yang pertama, Ria Ricis Sama-sama sukses sebagai Youtuber Tak heran jika Ria Ricis dan Atta Halilintar dikenal memiliki hubungan dekat Keduanya juga kerap membuat konten bersama Sehingga banyak penggemar menjodoh-jodohkan mereka Tak ayal Atta dan Ria Ricis pun santor dikabarkan sempat memiliki hubungan istimewa yang lebih dari bergerak pertemanan Namun, baik Atta maupun Ria Ricis kompak membantah rumor tersebut Yang kedua, Nabila Aprilia Kisah Asmara Atta Halilintar dengan Nabila Aprilia cukup menyita perhatian publik tahun lalu Atta sendiri memperkenalkan mantan artis Biggo Lev tersebut sebagai calon istrinya Bahkan, Nabila sampai rela mengubah penampilannya jadi berhijab setelah berpacaran dengan putra sulung Gen Halilintar tersebut Sayang, hubungan mereka hanya bertahan selama 8 bulan Kabarnya, orang tua Atta tak merestui hubungan mereka Yang ketiga, Elvia Charolin Sebelum menjalin kasih dengan Bilisah Putra Elvia Charolin sempat digosipkan pernah menjalin kedekatan spesial dengan Atta Halilintar Fakta tersebut terungkap dalam program OKai Boss yang dipandu oleh Rafi Ahmad dan Rizki Prasetyo Dimana Atta menjadi bintang tamunya Namun, Atta membantahnya dan menyebut hubungannya dengan Elvia hanya sebatas teman saja Yang keempat, Babyfy Beberapa tahun lalu publik sempat dihebohkan dengan pengakuan DJ Sexy Babyfy Pasalnya, ia mengaku pernah tidur bareng dengan Atta Halilintar Bahkan, Baby juga memberikan sejumlah bukti yang menunjukkan jika ia memang pernah berkomunikasi secara intim dengan YouTuber nomor 1 di Indonesia tersebut Merasa berita tersebut tidak benar Atta langsung membantahnya dengan tegas tuduhannya tersebut Yang kelima, Liza Aditya Sebelum surut berita panasnya dengan Babyfy, Atta Halilintar kembali terkenal kedal dengan Liza Aditya Laki-laki 26 tahun tersebut dikabarkan pernah seranjang dengan Liza Aditya di sebuah apartemen Namun lagi-laki, berita miring tersebut dibantah oleh kedua belah pihak Baik Atta maupun Liza Mengatakan bahwa mereka memang berteman baik Tapi belum sampai ke tahap pacaran Terima kasih telah menonton!